Jokowi berikan jatah Menteri ke AHY usai bertemu SBY, ini penjelasan Demokrat. Presiden Jokowi dodo menggelar pertemuan dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhiono di Istana Buker, Jawa Barat, Presiden 2 Oktober 2023. Tak sedikit, ia memaknai momen pertemuan itu sebagai sinyal bahwa Jokowi akan memberikan jatah kursi Menteri kepada Demokrat. Maklum, jika Jokowi kerap melakukan perompakan atau disafal Kabinet pada Rabu Puan, sebab Rabu Puan jatuh pada 4 Oktober 2023. Yang benar, Pak SBY bertemu dengan Pak Jokowi di Istana Buker, kata Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief kepada wartawan setelah saat 3 Oktober 2023. Namun, apakah pertemuan SBY dengan Jokowi itu membahas penawaran kursi Menteri Kabinet Andi enggan menjawab gamblang. Dia hanya meminta publik bersabar. Dan segi begitu, Andi menyebut SBY tidak mewakil partai dalam pertemuan dengan Jokowi. Menurut dia, pembicaraan dua tokoh itu lebih luas ketimbang perihal partai dan urusan pemilu. Itu pertemuan Presiden yang pernah pemerintah dan sedang memerintah bukan SBY sebagai majelis tinggi partai, lebih pembicaraan bayan soal partai dan pemilu, kata dia. Hal sana ada disampaikan Deputi Bapilu Partai Demokrat Kamhar Lakuhmani soal pertemuan SBY dan Jokowi. Kamhar menyebut pertemuan kedua tokoh sebagai bagian silahturahmi. Namun, isu kuat beredar jika Demokrat akan masuk menggantikan Menteri Nasdaq yang diduga terlibat kasus korupsi. Namun, AHI dianggap sangat layak untuk menjadi menteri jika terjadi risafal istana. Terima kasih telah menonton!